Pada video ini kita akan membahas contoh soal mengenai tras atau rangka atap Jadi ini adalah contoh soal dari review Statika yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya Jadi pada kasus kita ini, kita punya tras atau rangka atap Ini konstruksi tras seperti ini sering kita temui pada jembatan misalnya atau pada atap Konstruksi kita ini memiliki 5 komponen Ada 5 komponen yang 1, 2, 3, 4, 5 Jadi ada 5 batang Untuk konstruksi tras ini, 1 batang dengan batang yang lain itu dihubungkan oleh pin di sini Dihubungkan oleh pin pada masing-masing join ini Jadi dia tidak batang AB, tapi ini terdiri 2 batang yaitu AD dan DB Yang dihubungkan oleh pin di sini Dan batang tras ini sedemikian rupa sehingga berat dari batang ini Ini ditanggung, setengahnya ditanggung oleh, sebagian ditanggung oleh pin ini Sebagian ditanggung oleh pin ini, contohnya pada batang AC Nah tugas kita adalah konstruksi ini Kita harus menghitung gaya-gaya reaksi pada tumpuan A Ini adalah tumpuan engsel Dan tumpuan B, ini adalah tumpuan roll Kemudian setelah gaya-gaya reaksi tumpuan kita dapatkan Kita cari gaya-gaya yang terjadi pada setiap batang Gaya apa saja yang terjadi pada setiap batang ini Dan di sini dari soal diketahui bahwa P, beban luarnya adalah 150 kN Dan panjang AB, yaitu C, itu adalah 3 meter Tugas kita yang pertama adalah kita gambarkan diagram benda bebas dari konstruksi truss ini Jadi diagram benda bebas itu artinya kita gambar Tapi di sini konstruksi truss yang kita lihat adalah diagram benda bebas secara keseluruhan Jadi yang kita cabut dari konstruksi ini adalah tumpuannya Jadi tumpuan engsel ini kita cabut Tumpuan roll ini kita cabut Dari pembahasan di video kita sebelumnya Kita sudah tahu bahwa kalau kita cabut tumpuan ini Maka tumpuan ini harus digantikan oleh gaya-gaya Yang menahan konstruksi ini Jadi tumpuan engsel contohnya Dia menahan konstruksi ini untuk tidak bisa bergerak vertikal Dan bisa juga bergerak secara horizontal Jadi tumpuan ini akan digantikan oleh dua buah gaya Dan tumpuan roll ini juga Dia menahan konstruksi ini untuk tidak dapat bergerak secara vertikal Jadi dia harus digantikan oleh satu gaya Kita bisa lihat di sini Ini adalah diagram benda bebas dari konstruksi kita Di sini ada dua gaya Di sini ada satu gaya Nah Untuk dua gaya ini kita asumsikan Komponen vertikalnya yaitu Ay mengarah ke atas Ke arah sumbu Y positif Dan komponen horizontalnya mengarah ke kanan Yaitu ke arah sumbu X positif Dan komponen horizontal dari By mengarah ke atas Ini By Tapi B tidak punya X Kenapa? Karena tumpuan roll tidak menahan pergerakan secara horizontal Sekarang setelah kita gambar diagram benda bebas ini Kita juga harus mencek satu hal Apakah struktur kita ini Statis tentu Atau statically determinate Atau statis tak tentu Atau statically indeterminate Kenapa itu penting? Karena Kalau Kita mau menggunakan statically struktur Untuk memecahkan persoalan ini Maka Yang bisa dipecahkan oleh Hanya dengan statically struktur itu Adalah kasus statis tentu Kalau dia statis tak tentu Statically struktur tidak cukup Untuk menyelesaikan persamaan ini Jadi sekarang kita mau cek Apakah ini statis tentu atau statis tak tentu Jadi untuk mengetahui apakah struktur ini adalah statis tentu Adalah kita mengeceknya dengan menggunakan rumus ini 2J sama dengan M ditambah R Apa itu? M itu adalah jumlah batang pada struktur trust Jadi pada kasus kita ini ada berapa batang? Ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 batang Jadi pada kasus ini M kita adalah 5 Nah sekarang R itu adalah jumlah gaya-gaya reaksi akibat tumpuan Pada kasus kita gaya reaksi akibat tumpuan ada 1, 2, 3 Maka R pada kasus ini adalah sama dengan 3 Kita sudah punya M Kita sudah punya R Sekarang J Apa itu J? J itu adalah jumlah join Jadi ada berapa join di sini Di kasus ini ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 sambungan Jadi joinnya ada 4 Maka J nya adalah 4 Nah kita masukkan lah M, R, dan J ini ke persamaan ini Kita dapatkan Kita dapatkan Bahwa ini adalah 8 sama dengan 8 Maka dia adalah struktur statis tentu atau statically determinate Dan kita bisa menggunakan statika struktur untuk memecahkan persoalan ini Sekarang kita mau mencari nilai A dan B Apa itu A dan B? B itu adalah panjang batang AC A itu adalah panjang batang BC Dari soal kita tahu bahwa C itu adalah 3 meter C itu adalah panjang dari A ke B Nah bagaimana mencarinya ini? Bagaimana mencari B? Kita menggunakan hukum sinus Jadi hukum sinus itu adalah seperti ini Jadi B panjang AC Dikali Dibagi sinus dari sudut yang menghadapinya Ini berarti di sudut delta Eh, teta B Jadi B dibagi sinus teta B Itu sama dengan C Yaitu ini AB ini Dibagi sinus dari sudut yang menghadapinya Sudut yang langsung menghadapi AB ini Yaitu 80 derajat Jadi sinus 80 derajat Kalau kita masukkan angka-angkanya Kita bisa dapat Ya, ini sinus ini Kita kalikan ke sini Jadi kita dapatkan ini Kita masukkan C-nya adalah 3 meter Teta B 40 derajat Teta C 80 derajat Kita masukkan Kita dapat B Sepanjang 1,958 meter Nah sekarang untuk mencari A Sama kita gunakan hukum sinus Jadi panjang A ini Dibagi sinus yang menghadapinya Sama dengan panjang C Dibagi sinus yang menghadapinya Jadi kita dapat ya A dibagi sinus teta A Sama dengan C dibagi sinus teta C Kita kalikan lagi ya Kita mau cari A Berarti sinusnya ini Kita kalikan Jadi dia ke sini Kita dapatkan ini Kita masukkan ya Teta A itu 60 derajat Teta C 80 derajat Kita dapatkan A adalah 2,638 meter Nah sekarang kita mau cek ya Ini supaya kita yakin Bahwa hitungan kita ini benar Kita cek Kita menggunakan hukum kosinus Jadi hukum kosinus itu ini C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Dikurang 2 A B Kos teta C akarnya Jadi misalnya itu Berarti ini C C itu ini Panjang dari A B Ini adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat Terus dikurang 2 A B Kos teta C Dikurang 2 dikali A Dikali B Dikali kos teta C Kita masukkan angka-angkanya Kita dapat C sama dengan 3 meter Berarti perhitungan kita A dan B adalah benar Sekarang kita hitung reaksi-reaksi tumpuannya Gaya-gaya reaksi tumpuan Jadi dari diagram benda bebas ini Yang pertama kita cari Kita aplikasikan persamaan ekulibrium Di sini ya Jadi yang pertama adalah Sigma Fx sama dengan 0 Maksudnya adalah Semua gaya-gaya yang terletak Pada sumbu X Itu penjumlahannya harus sama dengan 0 Sekarang kita inspeksi kasus kita Kita lihat yang Terletak pada sumbu X Itu hanya ada 2 gaya Yaitu yang ini 2P mengarah ke kanan Dan AX Mengarah ke kanan Di sini Nah Kita mengikuti konvensi Tanda Kalau dia mengarah ke sumbu X positif Berarti dia positif Jadi 2P positif AX juga positif Jadi Plus AX ditambah 2P Itu harus sama dengan 0 Supaya dia setimbang Nah kita pindahkan 2P ke kanan Maka kita dapat AX sama dengan minus 2P Kita masukkan P adalah 150 kg Eh 150 kN Dikali minus 2 Kita dapat bahwa AX adalah Minus 300 kN Apa maksudnya minus di sini Maksudnya minus adalah Seperti ini Pada awalnya Kita mengasumsikan bahwa Arah dari tumpuan ini Adalah ke kanan Tapi setelah kita hitung Kita tahu bahwa Sebenarnya Arah dari tumpuan ini Adalah ke kiri Sebesar 300 kN Tapi dalam perhitungan Kita tetap konsisten Memakai arah ke kanan Tapi kita tidak boleh Melupakan tanda minus Di sini dalam perhitungan Ya Tapi pada sebenarnya Arah dari tumpuan itu Adalah ke kiri Sebesar 300 kN Kemudian kita aplikasikan Persamaan Ekulibrium kedua Yaitu moment Kita pilih titik A Di sini Jadi Semua moment terhadap titik A Itu adalah sama dengan 0 Untuk itu Supaya kita bisa mencari moment Kita butuh Untuk mengetahui lengan Ya Karena moment itu adalah Gaya dikali lengannya Yang tegak Yaitu jarak tegak lurus Terhadap Titik yang kita mau selidiki Ya titik yang mau kita Aplikasikan momentnya Jadi Untuk itu Kita mau tahu Besar L1 Dan besar L2 Jadi kalau kita lihat Sinus teta A Itu adalah Depatnya L1 Dibagi miring Dibagi B Ya L1 Dibagi B Maka kita dapat L1 adalah Sama dengan B Dikali sinus A L2 L2 itu adalah Sama dengan ini Ya L2 itu Sama dengan ini Berarti Kosinus teta A Adalah Samping Dibagi miring Samping L2 Dibagi B Maka L2 Sama dengan B Kos teta A Sekarang kita Aplikasikan Sigma M A Moment terhadap A Sama dengan 0 Jadi kalau kita Aplikasikan Kita bisa lihat Ya Bahwa Semua gaya-gaya Jadi gaya-gaya A X dan A Y Moment terhadap titik A 0 Ya Karena dia Bekerja pada titik itu Tapi ada 3 gaya lain Yang berada di luar Yaitu gaya B Y 2 P Dan P Nah sekarang kita Perhatikan satu-satu B Y Apa yang terjadi Kalau kita Aplikasikan Moment terhadap 0 B Y akan cenderung Memutar Konstruksi ini Seperti ini Ya Dia akan cenderung Memutar konstruksi ini Seperti ini Jadi B Y itu Dia akan ke arah sini Putarannya Oke Nah bagaimana dengan 2 P 2 P itu Dia akan cenderung Memutar ke sini Dia akan cenderung Memutar Konstruksi itu Kesini Coba bayangkan Dia akan memutar Kesini Dan P juga akan Memutar Konstruksi Kesini Jadi ini Berlawanan Jarum jam 2 P Dan P P itu akan Menekan konstruksi Ini ke bawah Dan akan menyebabkan Dia berputar Seperti ini Searah jarum jam Jadi Kita jumlahkan Yang berlawanan Dengan arah jarum jam Itu positif Searah dengan jarum jam Itu negatif Jadi B Y Berlawanan dengan Raja jarum jam Jadi positif Di sini Dikali lengannya Lengannya itu Adalah yang tegak lurus Dengan dia Ke A Yaitu C Dikali C Ini searah dengan Jarum jam Berarti negatif Ini 2 P Dikali lengannya Lengannya yang tegak lurus Dengan A Itu adalah L1 Dan P Dan P Ini juga Searah Perputaran Searah jarum jam Makanya negatif Dikali lengannya Yaitu L2 Penjumlahan ini semua Harus sama dengan 0 Supaya dia setimbang Oleh karena itu Kita pindahkan semua Yang Mengandung P Yang negatif ini Ke kanan Yang mengandung P Jadi positif L1 kita ganti Jadi B Sinus Tta A L2 kita ganti Jadi B Kosinus Tta A Kita tuliskan Jadi bentuknya Seperti ini Nah Sekarang berarti C kita tahu Berarti ini Jadi seperti C Dikali ini Kita dapatkan B Y Jadi B Sama dengan seperti C Dikali Yang di dalam kurung ini Semua sudah kita tahu P kita tahu C kita tahu B kita tahu Sinus Tta A Kita tahu Kosinus Tta A Kita tahu Jadi sekarang Kalau kita masukkan Angka-angkanya Kita bisa dapatkan Bahwa B Y Sama dengan 218,5 Kilo Newton Jadi sampai Disini Kita sudah tahu A X Kita sudah tahu B Y Sekarang kita tinggal Mencari A Y Nah untuk mencari A Y Tumpuan vertikal Dari Tumpuan engsel ini Gaya reaksi vertikal Kita Meaplikasikan Hukum Yang ketiga Dari Hukum Ekulibrium Yaitu Ya tadi sudah ada Sigma efek sama dengan 0 Sigma moment Sama dengan 0 Berarti sekarang Tinggal yang satu lagi Adalah Sigma F Y Sama dengan 0 Jadi kita lihat Kasus ini Kita aplikasikan Sigma F Y Sama dengan 0 Jadi semua Gaya-gaya yang Bekerja pada Sumbu Y Itu Kita Penjumlahnya adalah Sama dengan 0 Kita mengikuti Konvensi tanda Yang mengarah ke atas Yaitu ke arah Sumbu Y positif Itu positif Yang mengarah ke bawah Itu negatif Karena Searah dengan Sumbu Y negatif Yang By Ke arah positif Ay Ke arah positif Yang P Ini ke arah negatif Jadi kita punya Ay Ditambah By Dikurang P Sama dengan 0 Kita mau cari Ay B Kita tahu P Kita tahu Kita pindahkan ke kanan Kita masukkan angka-angkanya Kita dapat Ay Sama dengan Minus 68,5 Kilo Newton Maksudnya minus Apa Maksudnya minus Itu adalah Pada awal Kita asumsikan Bahwa arahnya ke atas Tapi sebenarnya Arahnya itu ke bawah Tapi ingat Dalam perhitungan Kita tetap konsisten Ya Arhnya ke atas Tapi tanda minusnya Harus tetap kita masukkan Kedalam perhitungan Ya Sekarang kita sudah dapat Reaksi Gaya-gaya reaksi Tumpuan Kita mau menghitung Gaya-gaya pada tiap batang Ya Jadi seperti kita bilang Di awal tadi Tras ini Dia adalah batang Yang bebannya itu Berat dari batang ini Itu dibagi Ke ujung-ujungnya Ujung-ujungnya ini adalah Engsel Nah Tras ini Dia hanya Bisa Menahan beban Ke arah normalnya Jadi dia tidak mengalami Ya seperti kita ingat Sebelumnya bahwa Kalau kita punya batang Maka batang ini Akan punya Gaya normal Gaya geser Dan moment Nah Tras ini Cuma punya gaya normal Dia tidak bisa Tidak ada gaya geser Dan dia tidak ada Gaya Moment Bending disini Jadi karena gaya normal Maka semua beban ini Akan ditransferkan Ke ujung-ujungnya Ke engsel Di ujung Misalnya ini Dia akan ditransferkan Ke engsel disini Dan juga ke engsel disini Jadi kalau ada Gaya normal disini Maka harus ada Gaya normal disini Supaya dia tetap berada Dalam keadaan setimbang Jadi Tras ini adalah Batang dua gaya Maksudnya batang dua gaya Dia hanya bisa Mengalami beban Kalau tidak Beban tarik Dia bisa Mengalami Beban Tekan Jadi hanya itu Kalau tidak tarik Tekan Nah pada kasus ini Kita asumsikan Semua batang kita Mengalami Beban tarik Tidak masalah Kenapa Kalau misalnya Akhirnya Sebenarnya batang kita Mengalami beban tekan Maka perhitungannya Akan menghasilkan Besaran negatif Tapi disini Kita mengasumsikan Bahwa Semua batang Tras kita ini Mengalami yang namanya Gaya tarik Nah sekarang Kita analisa dulu Gaya-gaya yang bekerja Pada pin Di titik A Jadi kita Tinjau pin per pin Jadi kalau kita lihat Disini Jadi disini kita lihat Pada titik A Kita lepaskan pinnya Jadi disini ada pin Pinnya kita lepaskan Ini adalah batang AC Batang AC Batang 2 gaya Kita asumsikan Bahwa batang AC Memiliki beban tarik Batang AD Yang berhubungan Dengan pin ini Pada titik A Juga Mengalami beban tarik Nah gaya aksi-reaksi Kalau ini Mengarah ke sini Maka di pin Akan mengarah ke sini Supaya dia setimbang Ini juga Gaya ini Mengarah ke kiri Maka pada titik A Dia mengarah ke kanan Dan disini ada Jangan lupa Bahwa pada pin A Ada Gaya reaksi tumpuan Disini Yaitu Ay dan Ax Jadi ada 4 gaya Yang bekerja pada Pin A Dan AC Ini membentuk Sudut 60 derajat Terhadap sumber horizontal Nah sekarang Kita tinggal hitung Kita gambar Kita gambar Lebih besar Supaya bisa kita bayangkan Ay ke arah atas Kita asumsikan Ke arah atas Biarpun kita tahu Besarnya negatif Jadi dalam perhitungan Tetap ini harus negatif Ax Ke arah kanan Nah sekarang AC Dia membentuk Sudut 60 derajat Kalau dia membentuk Sudut 60 derajat Kita bisa hitung Komponennya Karena yang bisa Dijumlahkan Hanya yang berada Pada sumbu yang sama Sekarang kita lihat Kita lihat disini Cos sinus sudut ini Adalah Panjang samping ini Permiring Jadi ACX Dibagi AC Nah AC kita tahu Kita mau tahu ACX Maka ACX Adalah AC cos 60 derajat ACX ini adalah Komponen sumbu X Dari AC Demikian juga Dengan cara yang sama Sinus itu adalah ACY Dibagi AC Maka ACY Komponen sumbu Y Dari AC Adalah AC sin 60 Jadi kita udah Jadi kita bekerja Dengan komponen X nya Dan komponen Y nya Tidak lagi dengan ini Jadi AC ini bisa digantikan Oleh Dua komponen ini Nah Sekarang kita aplikasikan Persamaan-persamaan Eklibrium Pada titik pin ini Jadi persamaan Eklibrium Apa yang bisa kita Aplikasikan disini Sigma FX sama dengan 0 Sigma FY sama dengan 0 Bagaimana dengan Sigma Moment Sigma Moment Tidak bisa kita Aplikasikan Kenapa Karena semua Gaya-gaya ini Bekerja pada titik ini Jadi kalau kita Aplikasikan Moment Pada titik ini Sama dengan 0 Kita tidak Tidak menghasilkan Apa-apa Karena semua ini Tidak memberikan Moment pada titik ini Jadi sekarang kita Lihat Sigma FY sama dengan 0 Berarti semua Gaya-gaya yang Bekerja pada sumbu Y ACY ke arah atas Ini AY ke arah atas Ini adalah Sama dengan 0 Nah Kita udah tahu Bahwa AY ini adalah Minus 68,5 Itu kenapa Tadi kita tetap Konsisten ke arah atas Karena kalau kita Ganti lagi dia ke bawah Ada kemungkinan Kita membuat kesalahan Jadi tetap ke arah atas Tapi dia minus ACY kita dapatkan Dari sini Kita masukkan Sama dengan 0 Ini kita pindahkan Ke kanan Maka kita bisa dapatkan Bahwa AC Itu adalah 79,1 Kilo Newton Jadi AC ini Adalah 79,1 Kilo Newton Jadi kita udah dapat Nah sekarang kita Perlu tahu AD AD ini enggak Jadi batang AC Kita udah tahu Gayanya Yaitu 79,1 Kilo Newton Dan dia positif Kalau dia positif Berarti Asumsi awal kita Tadi benar Yaitu bahwa Batang AC Mengalami beban tarik Nah Sekarang kita punya Persamaan Eculbrium yang kedua Yaitu Sigma FX Sama dengan 0 Nah Sigma FX Sama dengan 0 Kita ada lihat Tiga gaya Yang bekerja pada Sumbu X Yaitu Gaya AD Gaya ACX Dan Gaya AX Nah semua mengarah ke kanan Berarti semua positif ACX Tambah AD Tambah AX Sama dengan 0 ACX Itu komponen X Dari AC Kita udah dapat Tadi dihitung di atas AD kita tak tahu AX kita tahu AX itu kita tahu Yaitu tumpuan Yaitu minus 300 Karena ke arah ke kanan Tapi dia minusnya Tidak boleh hilang Sama dengan 0 Dari sini bisa kita dapat Bahwa Kita dapatkan AD Sama dengan 260,4 kN Nah disini berarti Karena positif Berarti batang AD Pun Dia mengalami Beban tarik Sesuai dengan Asumsi kita tadi Sekarang kita Lihat lagi Kita analisa Gaya yang Gaya yang bekerja Pada titik B Pada pin B Di sini ya Tadi yang A udah selesai Kita bisa dapat Gaya-gaya pada Batang AC Dan AD Sekarang pada Pin B Nah pada pin B Ini kita lepaskan Jadi batangnya Kita lepaskan Dari pinnya Jadi Diagram Benda bebas Dari batang Kita asumsikan Batang BC Mengalami gaya tarik Maka arahnya Kesini Maka di pin Ada juga Gaya yang sama Tapi aranya berlawanan Aksi reaksi Aksi sama yang minus reaksi Batang BD juga Sama Kita asumsikan Dia mengalami tarik Maka pada Diagram Ini diagram Benda bebas Engsel Pin ya Maka dia akan Mengalami Arah BD Dengan gaya Yang berlawanan Nah jadi Sekarang Dari bawah Ada gaya tumpuan Karena roll Maka gaya tumpuannya Mengarah ke atas Sekarang kita gambar lagi Diagram Benda bebas Engsel B ini Supaya lebih jelas Kita lihat disini Ada gaya BC Yang mengarah 40 derajat Terhadap Sungguh X Karah kiri Disini Jadi Sama dengan yang sebelumnya Ini bisa kita Cari komponen X Dan komponen Y Komponen X dari BC Adalah BC Cos 40 Komponen Y dari BC Adalah BC Sinus 40 derajat Nah Sigma FY Sama dengan 0 Kita punya BC Sin 40 Ditambah BY Sama dengan 0 Maka Kita bisa dapat BC adalah Minus 340 Kilo Newton Disini kita lihat Minus Pada kasus ini Kita punya minus Apa artinya minus Berarti Batang BC Ini mengalami Beban tekan Jadi Batang BC Itu sebenarnya Dia ditekan Bukan tarik Seperti asumsi Kita semula Jadi kita tahu Oh pada batang BC Sebenarnya Mengalami beban tekan Sebesar 340 Kilo Newton Nah sekarang Kita cari Sigma FX Sama dengan 0 Arahnya ke kiri BD Arahnya ke kiri BC Cos 40 derajat Arahnya ke kiri Jadi BD ke kiri Negatif BC Cos 40 derajat Juga Negatif Akhirnya kita dapat BD Sama dengan BD Sama dengan Minus BC Cos 40 derajat BC Kita sudah tahu BC BC yang ini Dan BC itu adalah Minus Maka jangan lupa BC nya tetap harus ada Minus nya Kalau tidak salah Jadi minus Dari kali minus Jadi positif Kali cos 40 derajat Disini kita dapatkan Bahwa batang BD Mengalami beban tarik Sebesar 260,4 Kilo Newton Nah sekarang Kita sudah tahu 4 Gaya Gaya-gaya yang terjadi Pada batang Tinggal satu batang lagi Yang belum Untuk itu Kita sekarang Cabut pin Pada titik D Pada titik D Kita sudah tahu Gaya disini Kita sudah tahu ini Kita sudah tahu ini Kita sudah tahu ini Yang ini belum Yang ini kita belum tahu Nah ini yang mau kita cabut Jadi kita cabut Engselnya Ini Nah kita tahu bahwa Kita asumsikan bahwa Batang CD Mengalami gaya tarik BD Mengalami gaya tarik Dan AD Mengalami gaya tarik Jadi Aksi sama dengan Minus reaksi BD ke arah kanan AD kiri CD ke arah sini Membentuk Sudut alfa Tidak ada gaya Tumpuan disini Jadi kita Kita gambar lebih besar Kita bisa lihat Alpha disini Ini CD bisa kita Tuliskan Kita bagi Ke komponennya Komponen X Adalah CD Cos alfa Komponen Y Adalah CD Sin alfa Nah Sigma F Y sama dengan 0 Itu cuma ada satu gaya Yaitu CD Sin alfa Tidak ada gaya lain Yang bekerja pada Sumbu Y Akibatnya apa Akibatnya kita tahu Disini bahwa CD Itu adalah Sama dengan 0 Berarti tidak ada Gaya yang bekerja Pada Batang CD Jadi sekarang Kita sudah dapatkan Semuanya Kita sudah dapatkan Gaya-gaya reaksi Pada tumpuan Kita juga Sudah mendapatkan Semua gaya-gaya Yang terjadi Pada setiap batang